Mesela beberapa hari yang lalu, sejumlah wilayah di Kota Palembang mengalami banjir akibat tak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Sekretaris daerah Kota Palembang Ratu Dewa langsung meninjau lokasi banjir, salah satunya di Jalan Ersukamto, Kecamatan Kemuning, pada Jumat sore. Dari hasil tinjauan, ternyata pemicu banjir lantaran banyak bangunan rumah warga menutupi saluran. Beberapa hari yang lalu, sejumlah wilayah di Kota Palembang mengalami banjir akibat tak mampu menampung curah hujan yang tinggi. Sekretaris daerah Sekda Kota Palembang Ratu Dewa langsung meninjau lokasi banjir, salah satunya di Jalan Ersukamto, Kecamatan Kemuning, pada Jumat sore. Dari hasil tinjauan, ternyata pemicu banjir lantaran banyak bangunan rumah warga menutupi saluran. Menurut Ratu Dewa, untuk mengatasi permasalahan banjir, pemerintah memerlukan bantuan serta dukungan warga, sehingga menghimbau masyarakat Kota Palembang untuk meningkatkan kesadaran khususnya mendirikan bangunan untuk memperhatikan saluran. Selain itu, pemerintah akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk memastikan saluran air lancar serta tidak ada penyempitan, sehingga aliran air lancar. Bagi warga yang masih membangun rumah di atas saluran, akan dilakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya warga yang masih bersadar, kadang di atas paren, ada rumah-rumah, terus ada sampah yang menyebutin, sedangkan yang tadi akan ada sepadan paren, sepadan sungai, itu kan tidak boleh dibuat bangunan dalam berlaku apapun. Nah, ternyata ada bangunan, ini juga harus kita bantuan dari para warga, untuk dia akan benar-benar, dengan kesadaran mereka, sehingga air ini bisa lancar, termasuk nanti ada beberapa manggilan sungai, dan juga paren yang sedipennya tinggi. Ini juga salah satu faktornya, saya kira itu. Sementara itu, Kepala Bidang SDA Irigasi dan Limbah PUPR Palembang mengungkapkan, selain menertibkan bangunan liar yang berdiri di atas saluran, petugas juga terus mengoptimalkan pompanisasi sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir. Terus ada juga punya balai, tapi dipinjamkan, dipinjamkan pakai oleh pemerintah kota, itu tadi yang barusan kita lihat, dimanfaatkan, kita manfaatkan untuk menyedot, mengeluarkan air dari rumah-rumah, penggiman, warga, naiknya 50 liter per tepung.